Terima kasih Anamasi dari Newsbolo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bergerak cepat dalam mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di wilayahnya dengan melakukan vaksin terhadap sapi pera dan sapi potong setelah mendapatkan gelontoran ratusan ribu vaksin dari pemerintah pusat. Selain itu, peternak yang ada juga melarang keluar masuk dari daerah lain untuk menjaga penyebaran virus PMK semakin cepat. Wakil Bupati Pasuruan dengan didampingi Kepala Dinas Peternakan setelah mendapatkan bantuan vaksin dari pemerintah pusat langsung melakukan vaksinasi pada sapi pera dan sapi potong di daerah kecamatan Purwodadi. Dalam pelaksanaan Wakil Bupati Pasuruan Mujepimron menyaksikan langsung para petugas dari Dinas Peternakan melakukan vaksinasi terhadap sapi pera milik warga yang ada di kandang. Vaksinasi yang dilakukan saat ini merupakan gerak cepat pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi penyebaran virus PMK di mana pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan vaksin sapi pera sebanyak 88 ribu dosis dan 58 ribu dosis untuk sapi potong. Ini ikhtiar pemerintah daerah dan pemerintah pemerintah pusat untuk segera pengendalian dan untuk ikhtiar supaya PMK tidak berlaku. Salah satunya adalah yaitu dengan vaksin. Yang masih sehat kita vaksin semuanya. Selain vaksinasi terhadap sapi-sapi milik peternak, pemerintah juga berharap pada peternak juga menjaga imun dengan menjaga kebersihan dan memberikan minuman herbal. Dari Pasuruan Zia Ulhak, Arek TV melaporkan.